Entah sampai kapan grup band Metal Voice of Baceprot akan terbebas dari berbagai hujatan, makian, hinaan, dan teror yang terus-menerus diberikan oleh para hatersnya. Sampai saat ini, para personil VUB masih terus mendapatkan berbagai perlakuan tidak menyenangkan dari para pembencinya. Voice of Baceprot bahkan bisa dikatakan selalu menjadi sasaran tembak para haters yang sangat benci dengan Marsia dan kawan-kawan. Padahal, selama ini VUB sudah bisa membuktikan kemampuannya yang sangat istimewa di industri musik Indonesia dan dunia. Berbagai tindakan yang tidak menyenangkan dari para haters memang sedikit banyak berpengaruh terhadap Voice of Baceprot. Tiga musisi metal asal Garut itu harus selalu menutup telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar suara-suara yang merendahkan VUB dari para pembencinya. Di dalam pernyataan resminya beberapa waktu yang lalu, Marsia dan kawan-kawan mengaku sampai saat ini masih dianggap sebagai band cover oleh para haters. Padahal, lagu-lagu Voice of Baceprot sangat mudah ditemukan di berbagai platform di internet. Berbagai lagu Voice of Baceprot juga sudah mendapatkan pujian setinggi langit dari dunia internasional. Meskipun demikian, para haters seolah mempunyai kebencian yang sangat besar, sehingga mereka tidak mau mengakui prestasi yang selama ini sudah didapatkan para anggota VUB. Para personil Voice of Baceprot pun hanya bisa menahan kesabaran sembari terus memainkan lagu-lagu metal yang sudah menjadi jalan hidupnya. Marsia dan kawan-kawan menyadari mereka tidak akan bisa menghilangkan haters meskipun mereka sudah memiliki prestasi yang sangat mengagumkan. Para personil VUB bahkan sudah menyadari bahwa teror, hinaan dan hujatan dari para pembencinya merupakan makanan sehari-hari bagi mereka. Meskipun demikian, berbagai tindakan yang sangat tidak pantas itu memang sangat mempengaruhi mental para anggota Voice of Baceprot. Di dalam pernyataan di akun Instagram resminya, para personil VUB menganggap semua kendala berat yang menghadang sempat membuat mereka ingin menyerah. Selain itu, Marsia dan kawan-kawan juga sempat ingin berhenti dari dunia musik. Untung saja, mental Voice of Baceprot sangat kuat sehingga sampai saat ini mereka masih bertahan. Kalau menurut kalian, akan sampai kapan para haters terus-menerus melayangkan hujatan, hinaan, makian, dan teror kepada para anggota Voice of Baceprot? Jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar terus berkembang ke depannya ya! Terima kasih telah menonton!